Sukses bukan sebuah kebetulan. Sukses bukan sebuah kecelakaan. Kehidupan yang luar biasa tidak datang secara kebetulan. Karena menjadi orang beruntung, itu butuh persiapan untuk menyambut kesempatan. Tidak ada yang instan untuk sebuah kesuksesan. Berita baiknya adalah, untuk sukses selalu ada jalan. Ada prinsip yang harus kita jalani. Jika kita tahu dan mau melakukan prinsip-prinsip tersebut, maka Anda insya Allah akan menjalani kehidupan sukses dan bahagia. Hiduplah dalam 20 prinsip, maka hidupmu akan berubah. Nomor satu, tidak ada yang tidak bisa Anda raih dalam hidup jika Anda siap berjuang untuk meraihnya. Tidak ada batasan dalam pikiran. Batasan itu, kita sendiri yang menciptakannya. Apa yang kita inginkan, selalu semua terserah dari kita. Kita mau jadi apapun, tergantung dari diri kita sendiri. Satu-satunya batasan adalah Anda. Kalau Anda berpikir bisa, insya Allah pasti akan bisa. Jika Anda berpikir gagal, maka detik itu Anda sudah gagal. Tidak ada satupun orang di dunia ini yang bisa membuat Anda gagal, kecuali Anda sendiri. Kegagalan akan terjadi ketika Anda memilih untuk menyerah. Nomor dua, bertanggung jawablah atas hidup Anda sendiri, maka Anda akan mengendalikan hidup Anda. Great power come from the great responsibility. Kekuatan yang besar lahir dari tanggung jawab yang besar. Keluarlah dari zona nyamanmu, karena tidak ada pertumbuhan dalam zona nyaman, dan tidak ada kenyamanan dalam zona pertumbuhan. Sadarilah itu dan mulailah berjuang. Orang sukses tidak pernah membuat alasan, apalagi menyalahkan orang lain. Nomor tiga, selalu bersyukur dengan apa yang kita miliki. Orang sukses adalah orang yang pandai bersyukur. Ini kata-kata sering diucapkan, tapi tidak pernah diresapi. Ketika kita bersyukur dengan apa yang kita miliki, insya Allah hidup kita akan jauh lebih baik. Menghabiskan hari dengan selalu bersyukur, akan cepat mengubah hidup kita. Selalu bersyukur akan menghasilkan suasana hati yang lebih baik, pikiran yang jernih, dan hasil yang sempurna. Bersyukurlah, tapi jangan puas. Nomor empat, jangan pernah ragu dengan apa yang Anda lakukan. Dunia ini penuh dengan pendapat. Ada yang mendukung Anda, dan ada juga yang tidak mendukung. Jangan sampai terpengaruh. Fokus dengan apa yang Anda kerjakan. Jalani hidup Anda tanpa terpengaruh dengan pendapat orang lain. Berjalanlah dengan hidup yang Anda inginkan sendiri. Kita tidak bisa membuat semua orang lain menyukai kita. Jangan bertopeng. Jadilah diri sendiri, dan hiduplah atas kemauan kita sendiri. Lebih baik dibenci karena menjadi diri sendiri, daripada harus selalu dipuji, tetapi menjadi orang lain. Nomor lima, jangan pernah berhenti belajar dan mengasah diri. Terus bertumbuh adalah kunci. Pemenang dalam hidup ini bukan orang yang pintar, bukan juga orang yang kuat, tapi pemenangnya adalah orang yang bisa beradaptasi dalam perubahan. Beradaptasi butuh belajar terus secara konsisten. Dengan belajar, Anda tidak akan jatuh. Ibarat daun yang selalu merasa hijau, dia tidak akan pernah gugur. Berbeda dengan orang yang merasa pintar dan hebat, ibarat daun, dia akan berwarna coklat, dan tinggal menunggu waktu untuk gugur. Teruslah merasa hijau dengan selalu belajar. Semakin Anda belajar, semakin Anda akan menghasilkan. Semakin Anda bertumbuh, semakin Anda tahu. Semakin Anda mengembangkan diri, semakin besar kekayaan sejati Anda. Nomor enam, hiduplah dengan integritas. Zig Ziglar mengatakan, dengan integritas Anda tidak perlu takut, Anda tidak perlu bersembunyi, karena dengan integritas Anda akan melakukan hal yang benar sehingga Anda tidak perlu hidup dalam rasa bersalah. Hidup berintegritas itu adalah selalu hidup dalam kejujuran. Dan ketika hidup dalam kejujuran, maka kita akan selalu merasa bangga. Integritas lahir ketika Anda selalu jujur, bahkan sekalipun saat tidak ada yang melihat Anda. Nomor tujuh, Berikan yang terbaik dari kemampuan Anda. Tidak ada kehidupan yang luar biasa, lahir dari tindakan yang biasa-biasa saja. Semua kehidupan yang luar biasa, berawal dari pikiran dan tindakan yang luar biasa. Totalitas terhadap apa yang kita kerjakan, akan menghasilkan sesuatu yang hebat. Paksakan diri untuk selalu melakukan yang terbaik. Cintai apa yang Anda lakukan, nikmati proses, dan teruslah berjuang. Jangan setengah-setengah, karena komitmen itu 0 atau 100 persen. Sukses atau tidak sama sekali. Nomor delapan, Anda dapat merubah cara pandang Anda dengan mengubah fokus Anda. Emosi apapun yang Anda rasakan, tidak peduli seberapa ekstrimnya emosi itu, itu dapat diubah dengan cara mengubah fokus Anda. Ketika hidup terasa berat, belajarlah untuk cepat mengalihkan fokus Anda ke hal-hal yang lebih bermakna. Belajarlah terus untuk fokus kepada rasa syukur terhadap apa yang kita miliki, bukan apa yang kita tidak miliki. Nomor sembilan, jangan mengejar uang. Ikuti tujuan Anda. Selalu melakukan apa yang menurut kita benar. Lakukan yang kita sukai, lakukan sesuatu yang bisa membantu banyak orang. Setelah Anda melakukan itu, uang akan datang. Dengan kita berfokus pada tujuan, uang akan mengejar kita. Nomor sepuluh, tidak ada kegagalan, kecuali Anda gagal belajar dari kegagalan. Semua orang pasti merasakan kegagalan. Pasti, dalam perjuangan kita, kita pernah merasakan yang namanya kegagalan. Orang sukses adalah orang yang memiliki kegagalan lebih banyak daripada kebanyakan orang. Kegagalan yang sebenarnya adalah saat kita menyerah dan tidak mampu belajar dari kegagalan tersebut. Kegagalan bukan akhir dari kisah perjuangan kita. Itu hanya bagian dari cerita sukses kita nanti. Teruslah berjuang dan jangan pernah menyerah. Nomor sebelas, Hasil akhir akan berbanding lurus dengan pengorbanan. Orang-orang gagal berpikir untuk menyerah mencapai apa yang mereka inginkan. Orang-orang sukses fokus pada proses dan terus berjalan dengan proses itu. Mereka akan dengan senang hati dan selalu berkorban karena mereka tahu mereka akan dihargai setelah bisa melewati proses itu. Nomor dua belas, kesabaran adalah kekuatan. Ini bukan berarti Anda tidak melakukan apa-apa. Anda harus bekerja keras, bekerja cerdas, dan bekerja ikhlas. Terus menerus. Tapi, jika hasil yang Anda dapatkan belum juga datang, bersabarlah. Lakukan terus sampai hasil yang Anda harapkan itu datang. Nomor tiga belas, Kehidupan yang mudah tidak akan ada harganya. Ketika Anda menginginkan sesuatu, Anda harus siap berjuang mendapatkan hal tersebut. Dan untuk berjuang, Anda harus memberikan segalanya. Jika hal tersebut bisa membuat Anda bangga dan bahagia, maka itu akan sangat layak diperjuangkan. Nomor empat belas, masa lalu Anda tidak akan dapat menghentikan Anda menciptakan masa depan. Tidak ada yang telah terjadi di masa lalu Anda yang dapat menghentikan Anda dari menciptakan masa depan yang lebih baik. Mulailah sekarang. Lepaskan masa lalu. Biarkan dia hilang. Fokus dari sekarang. Apa yang Anda lakukan sekarang yang akan menciptakan hari esok yang lebih baik. Nomor lima belas, Tidak pernah terlambat untuk menjadi besar. Tidak ada kata terlambat untuk menjadi yang terbaik. Tidak ada kata terlambat untuk menjadi orang sukses. Berbuatlah dari saat ini. Berbuatlah dari sekarang. Hidup itu cuma satu kali. Satu kali itu harus yang terbaik dan berarti untuk Anda, keluarga, agama, negara Anda, bahkan dunia ini. Nomor enam belas, Tidak semua orang akan suka terhadap Anda. Tidak semua orang akan bersyukur terhadap kesuksesan Anda. Beberapa orang akan cemburu. Beberapa orang akan kesal. Karena mereka belum mencapai potensi sejati dari mereka sendiri. Seperti layaknya Anda. Ini seharusnya tidak akan pernah menghentikan Anda untuk terus berjuang menjadi yang terbaik. Orang-orang yang mencintai Anda akan selalu berada di sisi Anda dalam perjalanan hidup Anda. Kalau sekarang Anda merasa berjalan sendirian, jangan berhenti karena itu tidak akan lama. Sebentar lagi, percaya saja Anda tidak akan berjalan sendirian lagi. Nomor tujuh belas, Kebiasaan akan membuat Anda sukses atau malah menghancurkan Anda. Berfokuslah terhadap apa yang Anda raih. Coba dievaluasi dalam perjalanan Anda untuk meraih impian mana saja kebiasaan buruk yang akan menghambat perjalanan Anda kelak. Tulislah kebiasaan-kebiasaan buruk itu dan berusahalah untuk menghilangkan semuanya hari demi hari. Tiap hari harus jadi lebih baik dari hari yang kemarin. Kebiasaan-kebiasaan yang baik, yang dilakukan secara konsisten, akan melahirkan karakter yang pantang menyerah dan dapat diandalkan. Sehingga karakter tersebut akan menghasilkan nasib yang baik dalam hidup kita. Nomor lapan belas, Ketakutan adalah ilusi. Ketakutan itu diproduksi oleh pikiran kita. Ketakutan tidak memiliki kehidupan di luar imajinasi kita sendiri. Mengetahui hal ini, Anda tidak memiliki alasan untuk menahan diri. Tidak ada alasan untuk takut gagal, takut penolakan, malu, apa saja. Kejarlah apa yang Anda inginkan untuk hidup. Jangan takut. Nomor sembilan belas, Tanpa arah, Anda akan berakhir di tujuan yang salah. Jika Anda tidak tahu kemana Anda pergi, Anda akan berakhir di tempat yang tidak jelas. Orang-orang sukses tahu kemana mereka pergi. Mereka memiliki tujuan yang jelas, tujuan yang besar, dan tujuan yang berarti. Mereka berjuang untuk selalu mendapatkan itu. Nomor dua puluh, Tidak ada yang akan percaya pada Anda sampai Anda melakukannya. Jika Anda ingin melihat orang lain mendukung Anda, pimpinlah mereka dengan memberi contoh. Jika Anda ingin orang-orang percaya pada Anda, Anda harus percaya dengan diri Anda sendiri, dan lakukan mulai dari sekarang. Kalahkan ketidakyakinan, bertumbuhlah dengan rasa percaya. Selalu berikan asupan pada pikiran Anda, dengan muatan-muatan yang positif. Jangan takut untuk mendapatkan pengetahuan baru, karena kemajuan akan kita dapatkan, bila kita selalu mendapatkan hal-hal baru, dan selalu belajar untuk menjadi yang terbaik. Lakukan 20 prinsip ini, dan selalu libatkan Tuhan dalam setiap perjuangan Anda. Insya Allah, apa yang Anda inginkan akan terwujud. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.